Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Subma Wattimudin Tapi bisa kalian panggil Subma Hari ini saya akan membaca bab satu dari salah satu buku yang cukup terkenal Yang diterbitkan pada tahun 2018 Karya Henry Manimpiring Yang berjudul Filosofi Teras Saya akan membacakan bab satu Yang berjudul Survei Khawatir Nasional Di bulan November 2017 Saat saya sedang mempelajari Filosofi Teras Saya berpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya Melalui riset atau baca atau koko ilmiah Saya kemudian membuat Survei Khawatir Nasional secara online Survei Khawatir Nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu Tanggal 11 sampai 18 November 2017 Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dan komposisi responden 70% perempuan Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik atau solkarela di media sosial Maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi Karena pemilihan sampel, acak, atau random Dalam bahasa awam, hasil dari Survei ini hanya mewakili responden Survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial Yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai 2000 Ini artinya, di tahun 2018 penduduk milenial tertua berusia 38 tahun Dalam kurung sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua Dan termuda berusia 18 tahun dalam kurung usia mulai kuliah atau bekerja Karenanya, Survei Water Nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan Yaitu sekolah atau study, relationship, pekerjaan atau bisnis Sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin Yaitu sangat tidak khawatir, tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja Bagaimana hasilnya? A. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini Hasilnya adalah 63% Dalam kurung, hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya atau 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka Tiga penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka C. Untuk responden yang berada di dalam relationship atau pacaran atau menikah Mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata menuritas dengan persentase 30% Ini artinya, mereka yang tidak khawatir mengenai relationship atau pacaran atau pernikahan lebih banyak dari yang merasa khawatir D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, tiga kekhawatiran utama adalah Satu, relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja Dua, relationship yang terasa sudah hambar Tiga, pasangan selingkuh sangat dekat dengan pilihan Keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua Bagaimana dengan responden jumlah? Apakah yang jumlah merasa lebih khawatir soal status jumlah mereka? Ternyata hasilnya tidak Tingkat kekhawatiran jumlah mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan Mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden Jadi, dari hasil survei ini, saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jumlah Good news dong bagi kaum tuna asmara atau jumlah F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jumlah mereka, tiga kekhawatiran utamanya adalah 1. Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan 2. Khawatir dengan umur 3. Khawatir tidak menarik lagi Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jumlah yang tidak khawatir soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir Hasilnya, tiga alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejomblannya adalah 1. Memang senang sendiri 2. Jodoh di tangan Tuhan atau dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir 3. Sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar seperti 3 responden atau 33% 3. Khawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah 1. Stuck di karir sekarang 2. Gaji tidak mencukupi 3. Khawatir performa atau di kantor tidak memuaskan H. Mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden atau 53% mengaku khawatir atau stress soal kondisi keuangan mereka Bayangkan, satu dari dua responden khawatir soal ini I. Kekhawatiran sebagai orang tua menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinantikan oleh banyak orang Tetapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran lho Ternyata, separuh responden orang tua atau 53% mengaku merasa khawatir Sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? 1. Biaya sekolah anak Apsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar Tetapi, jika kita tidak siap dengan biaya pendidikannya ke depan Hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran 2. Anak sakit atau kecelakaan 3. Biaya kesehatan anak Surprisingly atau tidak, dua dari tiga kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya J. Sosial politik Surprising Atau enggak ya? Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% Atau tiga dari empat responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini Berikut tiga kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik 1. Hoax atau fake news 2. Diskriminasi suku dan agama makin meningkat 3. Bangkitnya kamu radikal atau intoleran Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahan pemilihan presiden 2019 nanti Mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini Dengan dua dari tiga responden merasa khawatir secara umum Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi Sementara orang menjadi orang tua dan keuangan juga menjadi kekhawatiran Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik, Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipensingkan atau dikhawatirkan dalam kurung khawatir tentang khawatir? Menurut saya, khawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya Apa saja biaya dari khawatiran? 1. Menghabiskan energi pikiran Berpikir, termasuk di dalamnya, merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif 2. Menghabiskan waktu dan juga uang Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi Kita sudah membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang Apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran Padahal tidak efektif, misalnya, sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelukur larak Berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar atau memutuskan untuk kawin lagi dan lain sebagainya 3. Mengganggu kesehatan tubuh Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh Seolah-olah, apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita Padahal, sudah lama, para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi Untuk opini ini, saya harus mewancarai Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa yang bergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine USA Masalah khawatir bukan masalah di pikiran saja Bagaimana latar belakang sampai dokter membeli kuliah psikiatri dan kemudian mendalami psychosomatic medicine? Saya lahir dan besar di Tangerang Saya memiliki bersekolah di SMA Negeri Karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FKUI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kalau datang dari sekolah negeri Saat memulai kuliah di tahun 1997, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya Indonesia saat itu baru mengenal istilah kongomerat Waktu itu saya berpikir Kalau jadi pengusaha, harus seperti kongomerat yang punya sifat makanan orang Kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus Jadi, saya memikirkan profesi apa yang bisa mendapatkan uang tapi juga menolong orang Karena kondisi keuangan, papa nggak mungkin menyekolahkan saya ke sekolah kedokteran swasta Selain mahal, lulusnya nggak jelas Kalau nggak masuk UI, saya harus masuk swasta Nah, seperti umumnya, orang keturunan China kebanyakan swasta yang saya pilih waktu itu adalah Untar Universitas Terumah Negara Tapi, ngambilnya teknik sifil Karena jargon pembangunan Mikirnya, nanti kalau lulus banyak yang pakai Tapi, ternyata saya lulus UMPTN FKUI Sesudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri? Kalau keinginan menjadi psikiater, sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1 Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctors, karya Erich Segal Salah satu tokoh di buku itu adalah seorang psikiater lulusan Harvard Di situ saya mengenal konsep Freudian Dan mulai membeli buku-buku mengenai Freud Sigmund Freud Bapak Psikionalisis di tingkat 2 Kemudian, dulu kan ada mata kuliah ilmu budaya dasar Kebetulan, di kampus saya Atau mata kuliah tersebut dibawakan oleh seorang psikiater Dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia Bagaimana menciptakan kebiasaan Dan dia selalu bilang, kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia Belajarlah psikiatri Kalau hanya belajar psikologi Sepertinya hanya mempelajari perilakunya saja Sementara kalau kita belajar psikiatri Karena kita seorang dokter, kita juga tahu sakitnya bagaimana Kita tidak kehilangan sense of doctor Dengan menjadi psikiater Dari situ saya berpikir Berarti di profesi ini saya masih bisa bantu orang nih Dalam perjalanannya, sesudah lulus ke dokter Saya langsung mengambil spesialisasi psikiatri Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PPT Kenapa psikiatri? Karena menarik Bisa mempelajari perilaku manusia Dan sebagai dokter, kita tahu bahwa sumbernya di otak Semua fenomena bisa dijelaskan di otak kita Masalahnya, ilmunya belum sampai saja Sehingga kita belum bisa menjelaskan kenapa orang bisa menjadi depresi Jadi cemas dan lain-lain Saya menjadi dokter dan mengambil psikiatri Untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya menguruskan orang gila saja Secara statistik di Indonesia Dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012 Sebenarnya yang psikotik atau yang disebut gila itu Itu hanya 0,7% Jadi, pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak merawat yang depresi cemas Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden Kalau keterikatan pada pengobatan psikosomatik Atau bagian dari ilmu psikiatri Yang menghubungkan psikiatri dan didisiplin ke dokteran lainnya Seperti penyakit dalam, alergi, syaraf, dan lain-lain Di tahun kedua belajar psikiatri Saya berkenalan dengan psikosomatik Di Indonesia, psikosomatik ada dua sisi Dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri Kalau penyakit dalam lebih ke organ Karena dulu ada istilah penyakit-penyakit psikosomatik Seperti hipertensi, neurodermatitis, asma bronfiale, dan lainnya Ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi Makanya ada istilah seperti Loh, jangan marah-marah melulu dong, nanti darah tinggi Nanti kalau stres, lampu lo sakit Jadi sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikosomatik Alasan lain memiliki psikosomatik Di ilmu kedokteran ada sebagian spesialisasi Yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain Psikiatri ini dianggap tidak terlalu medis Terlalu banyak memikirkan kejiwaan Yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran Ada anggapan bahwa Sesudah menjadi psikiater Kami tidak bakal lagi menjadi dokter Kami hanya psikolog yang bisa mengebati dengan obat Jadi, sederhananya Apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatis Dijelaskan bahwa Apa yang terjadi di otak kita Bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan Maka, tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher Kalau sakit kepala Bisa kemudian mengalami sakit lambung juga Karena ada interkoneksion atau keterkaitan Kita sebagai psikiater Gak cuma bilang Kamu ini sakit kepala karena banyak mikir Betul Saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala Tapi, pertanyaannya Kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang Otak saya bekerja lebih keras Stres karena utang itu persepsinya negatif Ketika ada persepsi negatif Otak harus bekerja keras untuk beradaptasi Dengan persepsi negatif itu Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang Ketika ada persepsi negatif Maka otak itu akan mencoba beradaptasi Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hank Shailen Bukan stres yang membunuh kita Tapi reaksi kita terhadapnya Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri Tetapi persepsi kita Misalnya Duh, jalanan macet nih Atau, otak gue banyak Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat Pertama Respon adrenalin meningkat Adrenalin meningkatkan tekanan darah Atau karena jantung menjadi makin berdebat Pembulu darah menyempit Dan karenanya Kepala kita menjadi tegang Dalam jangka panjang Kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres Namanya kortisol Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif Merusak apapun di dalam tubuh kita Jika dia menempel di pankreas Dia meningkatkan insulin Makanya Ada orang yang kalau stres Bawaannya mau makan Badannya memanggil-manggil Karena berpikir Dia sedang membutuhkan energi Jika stresnya Atau sementara Maka reaksi tubuh juga sementara Tetapi Jika stresnya lama Maka reaksi tubuh juga akan lama Makanya Saya suka bilang kepada pasien Jangan stres selama-lama Nanti adaptasinya berubah Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres Karena sudah terbiasa hidup dalam stres Jika kita stres kelamaan Badan akan merespon dengan hal-hal Yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres Contohnya Penyakit dispepsia Atau gangguan lambung In the long run Bisa muncul gangguan jantung Hipertensi Dan diabetes Adakah perbedaan antara takut Stres Khawatir atau cemas Dan depresi Kalau takut Kita tahu sumbernya Misalnya Takut setan Atau takut ujian Kalau cemas Berdasarkan definisinya Gak jelas penyebabnya Pokoknya merasa cemas saja Karenanya Ada diagnosis Gangguan cemas mengeluruh Yaitu Orang yang suka Khawatir berlebihan Terhadap segala sesuatu Di dalamnya Khususnya Terhadap orang-orang yang dicintai Gangguan cemas itu Tidak muncul tiba-tiba Seperti disurvey Khawatir itu Di satu sisi Saya merasa Ini opportunity Atau kesempatan Sehingga saya bilang Kepada Kuas-kuas Atau Koassisten Saya Kamu jadi psikiater deh Dibutuhkan banget Karena banyak orang khawatir Apalagi dengan ketidakpastian sekarang Orang menjadi cemas Karena dia tidak bisa Mengendalikan hidup Di suatu ketidakpastian Kalau stres Artinya tekanan Sesuatu yang mengganggu Keseimbangan hidup kita Ada stres visi Stres psikis Kalau olahraga Sampai kecapean itu Stres fisik Kalau stres mental Saya merasa Exastit Kelelahan Ada sumber stresnya Jika stres meningkat terus Pada kondisi Orang sudah tidak tahu Stresnya datang dari mana Artinya Dia sudah masuk Fase cemas Makin jauh lagi Jika cemasnya dibiarkan Bisa menjadi depresi Banyak orang yang awalnya Cemas Biasa saja Merasa khawatir akan kehidupan Kemudian tidak mendapat solusi Dan dia menjadi depresi Tidak ada solusi Jadi helpless Lalu Jadi depresi Ada dua gejala penting depresi Pertama Adalah mood Yang sedih Lalu yang kedua Adalah putus asa Tidak ada harapan Hidup kok begini-begini saja Kita harus hati-hati Dengan teman-teman Yang berkata Hidup gue kok Begini-begini saja Jangan-jangan dia sudah mengalami Gejala awal depresi Karena apa yang terucap oleh seseorang Bisa jadi memang refleksi dari hidup dia Depresi dan cemas tidak berbeda jauh Dan secara organ otak juga sama Karenanya Obatnya pun sama Depresi Mendapat obat Anti depresan Cemas panik Dikasih Anti depresan juga Apakah gangguan tubuh Karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja Atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik Cemas sehari-hari pun sudah bisa memengaruhi fisik Contohnya Saat mau presentasi Kita bolak-balik ke kamar mandi Penjelasannya adalah Saat kita stres Atau tubuh kita mempersihkan adanya stres Maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom Atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ Yang berfungsi sendiri tanpa perintah Seperti jantung, paru, kandung kemih Makanya Jadi pengen pipis Asma bronchiali misalnya Asma yang dipicu stres Ketika orang stres Merangsang reaksi alergi imunologi Maka timbulah asmanya Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba Biasanya pasien datang ke saya sesudah Berkeliling ke beberapa dokter Seperti dokter penyakit dalam Dokter jantung Dokter syarap Atau dokter THT Karena gejelanya seperti vertigo Tapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa Tidak ada organ yang rusak Kata saya Makronya memang tidak Artinya jantungnya masih bagus Tapi bayangkan Jantung berdetek 95 kali per menit Dibandingkan 65 kali per menit Lebih berat mana bebannya Bisakah saya artikan bahwa Pesannya disini adalah Jangan anggap remeh, khawatir, atau cemas kecil Yang terjadi sehari-hari Secara umum Kita memiliki kemampuan adaptasi Bayangkan Stres tersebut Sebagai gelas Lalu kita Isi sedikit-sedikit Dengan stres Kita harus cari tahu Cara supaya gelas itu Tidak terlalu penuh Dikeluarkan sedikit-sedikit Caranya macam-macam Misalnya Dengan berbicara Kadang-kadang Kita feeling Related Atau lega Hanya dengan berbicara Kepada orang Atau rekreasi Mengapa saya katakan Persepsi itu penting? Contoh Liburan itu Lebih melelahkan Dibandingkan praktik Atau kerja Jangan kesana-kesini Tapi Rasanya senang Karena kita berkumpul Bersama keluarga Makanya Ada yang bilang Coba ganti suasana Biar gak stres Karena sekarang Lagi trendnya Ke CBT Atau Cognitive Behavioral Terapi Maka yang paling penting itu Perception Catat hal-hal Dalam hidup Yang bisa Atau pernah Membuat kita bahagia Misalnya Olahraga Ngobrol Punya teman Lalu Lakukan aktivitas Yang membahagiakan Ada juga alternatif Membohongi pikiran Dengan sementara Dengan zat Misalnya dengan alkohol Menekan kesadaran Sehingga lupa sementara Tapi besoknya muncul lagi Kalau narkoba Bekerja dengan Mengelabui otak Seperti sabu Yang meningkatkan Dopamin Dan serotonin Sehingga Seseorang happy Berlebihan Setiap kita pakai sabu Di otak kita Sebenarnya seperti ada luka Atau rusak Permanent Yang tidak hilang Selama 10 tahun Depression Depresi itu melukai Melukai otak Tetapi juga bisa diartikan Melukai orang-orang Di sekitar penderita Karena penderita Memandang Segala sesuatu gelap Apakah artinya Manajemen cemas Sehari-hari Sama dengan Manajemen persepsi Benar Misalnya Terjebak di tengah macet Wah Sialan Gue gak bisa jalan Itu persepsinya Negatifnya Tapi persepsi positifnya Wah Terjebak macet Di jalan Di sebelah cewek Cakep Gak kurung istri Gue bisa ngobrol Lama-lama sama dia Sama macetnya Tapi Beda cara bersikapnya Mengapa? Karena ada beda persepsi Dan jadinya Less stress Bagi kita Benarkah bahwa Saat ini Lebih banyak orang muda Yang berkonsultasi Pada psikiater Yang saya amati Memang seperti itu Penyebabnya beberapa Mereka semakin well informat Mengenai kesehatan jiwa Awalnya adalah Para sarjana Yang sebelumnya kuliah Di luar negeri Yang kemudian Kembali ke Indonesia Untuk menetap Masalah timbul Karena penyesuaian Mulanya Pas kuliah di luar negeri Mereka culture stop Sesudah lama di sana Dan menyelesaikan diri Dengan budaya di sana Saat kembali ke Indonesia Kembali Culture stop Belakangan Makin banyak Yang datang karena Isi relationship Baper Galap Itu kan bahasa awamnya Tetapi Dalam bahasa kedokteran Ada beberapa perilaku Baper atau galau Yang sudah Masuk sindrom depresi Ketika dia kehilangan Seseorang yang sangatnya sayangi Dia merasa terganggu Dia masih seklinisnya Mungkin yang disebut Depresi ringan Tidak sampai Gajalah ingin bunuh diri Menariknya Kalau saya ngobrol Dengan pasien Yang sudah berumah tangga Selama lima tahun ke atas Banyak yang bilang Saya sudah mengertilah Suami saya Kayak apa Jadi saya tidak usah Berharap banyak Menurut saya Peneringan itu Mungkin stressful Juga lah Buat dia Dia berusaha menerima Bahwa seseorang yang setiap hari Dia temui di dalam kehidupannya Sebenarnya adalah sumber stress Tapi masalah ini Dianggap tidak ada Oleh pasien Ketika pasien ditanya Apa sumber stress mereka Rata-rata Mereka menjawab Tidak tahu Menarik kan Kalau pasiennya Anak muda Saya lebih sering Mendengar masalah Relationship Dengan teman dan orang tua Dengan teman sebaya Umumnya masalahnya Dengan teman dekat Best friend mereka Atau hubungan dengan Kolega pekerjaan Lewat ilmu kedokteran jiwa Kami tahu Kalau sebenarnya Yang bermasalah Bukan temannya Kerjaannya Atau lingkungannya Tapi dia pasien Jadi Ujung-ujungnya dia Sekarang kita bicara Konteks lebih besar Tahun pilkada Dan pilpres Akan memanas Ada efeknya Pada tingkat kecemasan individu Mungkin kita harus Membatasi punya Whatsapp group Saya percaya Too much information Will kill you Terlalu banyak informasi Dimana-mana Informasi itu Belum tentu benar Tapi kan itu hanya Informasi doang Kata orang Saya percaya Kalau karakter kita Pada dasarnya Sudah negatif Lalu misalnya Kita sedang stress Dengan kehidupan Pribadi kita Kemudian kita Membaca berita Yang jelek Efeknya akan beda Dengan jika kita Membaca berita tersebut Saat sedang normal Dulu Ada situs Abal-abal Sekarang sudah jarang Orang abal-abal Yang banyak Yaitu teman-teman kita sendiri Yang turut menyebarkan berita Apakah mereka memang Kerjaannya seperti ini ya Sebenarnya Kalau kita sibuk Harusnya tidak terlalu banyak Main media sosial Kok mereka kayaknya Terus-terusan gitu Selalu Hanya ada waktu Adakah pesan-pesan Untuk membaca Coba Kenali sumber stressnya Kalau kita merasa Sedang berada Dalam sebuah keadaan Kenali kenapa Kalau kita bisa Mengenali sumbernya Maka kita bisa Melawannya Catat hal-hal Dalam hidup Yang bisa Atau pernah Membuat kita bahagia Misalnya olahraga Ngobrol Punya teman Lalu lakukan Aktivitas yang Membahagiakan Intisari wawancara Dengan dokter Andri Satu Kondisi psikis Berkaitan dengan Kesehatan tubuh kita Dua Jika dalam Keseharian kita Terbiasa Hidup dengan Cemas Dan stres Untuk jangka Waktu panjang Maka tubuh Juga beradaptasi Dalam rentang Waktu tersebut Tiga Bukan situasi Penyebab stresnya Yang menjadi masalah Tetapi Persepsi kita Akan situasi tersebut Manajemen cemas Sama dengan Manajemen persepsi Empat Dengan media sosial Kita mengalami Banjir informasi Yang belum tentu benar Ini bisa menambah Kekhawatiran Terima kasih telah menambah Terima kasih telah menambah